Mas bro, mas bro, mau nanya dong 3 kali guys Gue upload video hari ini Buat siapa? Buat lo, lo semua Biar lo semua makin pinter So, jadi kalo lo nonton video ketiga Hari ini, ya At least what you can do for me Adalah kasih gue jempol Ya, gitu aja dulu Kasih gue jempol Sekarang, oke ini gue mau Oh ya, gak seru kalo kita gak pake musik So, DJ Spin That Music And thank you Raza buat sponsorshipnya Let's go Tadi musiknya ada kekencangan guys ya So, I apologize Beda musik Beda setting gitu Mungkin yang barusan tuh Gue gak berapa perhatiin gitu Jadi, jadi lumayan Ya, lumayan pecah lah tadi lah gitu So, excuse me Gue harap masih bisa kedengeran Oke Ini itu buat si Jokmobil Optimus Jokmobil Optimus nih subscriber gue yang lama nih Dia udah komen-komen juga gitu So, makasih loh Jokmobil Optimus Prime Kamu salah satu anggota Transformer bukan? Oke Mas Bro, mode satelit itu kayak gimana sih? Bikin konten dong? Oke, sure Why not? Ini penting ya menurut gue ya Jadi Mode satelit itu Cepet aja This could be very quick video Mode satelit itu Buat Kalau lo punya gadget itu pas-pasan Jadi itu Begitu perang gede mulai Apalagi zaman dulu itu Waktu kayak server belum diperbaruin Belum ada ROG PC Itu tuh bener-bener Jalan aja gak bisa Orang biasa tuh betek disitu Dan mode satelit itu Dimana lo bisa gerakin Pasukan lo Tapi gak kelihatan Yang pokoknya yang lo bisa lihat tuh Kalau lo bisa zoom in bisa zoom out Begitu lo zoom out Lo cuma kelihatan pasukan lo Lo gerakin lewat Apa Icon yang disamping gitu Ya Dan lo arahin ke musuh lo Keuntungannya Lo tidak akan terasa lag Keburukannya Kejelekannya Lo gak bisa lihat siapa yang lo pukul Oke kita langsung praktek guys Ya Ini Xiang Yu gua Ya ibaratnya tuh Lagi bener-bener tuh Gak bisa Wah Ngelek-ngelek banget gitu Lo tarik kemana Xiang Lu dimana Lo arahin ke musuh Musuh lu dari jauh gitu Akhirnya lo offside Mati Mode satelit itu Lo zoom out sedikit Sampai bentuknya kayak begini Gitu Jadi lo kelihatan gitu Apa namanya Cuman begini Kadang lo punya ketahuan Warna hijau Temen-temen lo Itu harusnya bentuknya seperti ini Warna Warna kuning nih Seperti ini gitu Musuh lu tuh harusnya warna putih Kalo gak salah Oke Ini Lo dragnya dari samping Dari Xiang Yu ini Lo klik ya Terus lo tinggal Nah lo bisa lihat kan Lo sebenernya bisa 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 jalan-jalan Gitu Xiang Yu lu tuh bisa jalan disini Disini Gue mau Gue mau nyerang ini nih Gue mau nyerang si ini Tinggal drag aja Gitu Tadi jalan sendiri Ini kejauhan Yang deket aja deh Gitu Gue gak pediket Gak apa Gue siapa? Buat lo Lo semua Gila lo Nah Xiang Yu gue bentar lagi nyampe Perang Dia ada perang Kalo gue deketin Gue zoom in Ini lagi perang Tapi gue gak bisa lihat Dia siapa Gitu Jadi mungkin Keunggulannya Lo gak akan merasa Lag tapi Kejelekannya Mungkin Cavalry lo Lagi mukulin Impa Mungkin Archer lo Lagi mukulin Kava Gitu Jadi lo gak bisa lihat Kalo yang gitu aja sih ya Semoga membantu Ya gitu deh Semoga lo membantu Dan lo dapet apa lo cari disini Jangan lupa like, komen, share, subscribe Biar lo makin pinter Dan gak ketinggalan dengan Konten-konten gue berikut ya Marsbro love you Marsbro out Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.